Intro Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue lagi dari Surabaya Kita akan melihat review mobil dari customer kita yang ada di Surabaya Kebetulan ini salah satu customer dari Quality Works Ini ada alamatnya di bawah sini Buat teman-teman semua yang ada di Jawa Timur, Surabaya dan sekitarnya Kalian bisa langsung mampir aja ke toko Untuk ganti velok, ganti ban dan lain-lain lah pokoknya Pokoknya banyak banget yang di situ di sana Udah, ini belakang ini kayaknya udah gak sabar banget Untuk kita lihat, langsung aja gue pake ownernya Ini dia Boleh ke sini bro Aten kali Apa kabar dulu? Baik-baik Boleh pernah landir dulu dong? Saya Kevin dari Surabaya Halo mas Kevin Api kabar ya? Api-api baik Udah mas, aku cuma sampai situ aja Kalau dari situ Biaya kena biaya tambahan Pasti ada satu lagi yang harus afdol kalau ke Surabaya Kok sama? Misu, harus bisa misu Misu? Ngomong janjok lah Itu harus besar kalau ke Surabaya Repot ini Kena ini gak ya? Kena protes gak? Kayaknya gak sih? Gak, gak, gak Mas Kevin Ini di belakang ada mobil apa ini? Ini Honda Brio Tahun 2019 ya Jadi facelift Ya terus 2019 bukan emang ada facelift ya? Ya facelift Ya terus ini masih ya modif kecil-kecil lah Masih baru mulai sebenarnya modif-modif tipis-tipis Sebelumnya ini bener-bener standar mobilnya Baru mulai saya modif paling 3-4 bulan ini Kenapa? Kok tiba-tiba pengen modif mobil? Nah jadi sebelumnya saya memang gak terlalu tertarik ke mobil ya Jadi saya lebih suka ke sepeda motor Nah mobil ini baru saya mulai Karena waktu itu lagi kumpul sama temen Kebetulan temen juga bawa Brio Brio-nya di modif Terus aku liat-liat kok ya bagus gitu loh Sebenarnya kalau di modif Jadi kepingin mulai dari situ kepingin Terus iseng lah coba tambah part-part kecil-kecil Perintilan-perintilan di modif-di modif lama-lama Ya inilah jadi kayak gini Jadi berawal dari ngumpul sama temen-temen Kek mobil-temen kok mobilnya bagus ya? Dan di apa lo juga punya kan di rumah? Betul Gue juga ada loh Brio di rumah loh Tapi gak sebagus mobil ini nih gitu kan Oke terus dari tahap Sebelum gue masuk ke situ nih Kenapa lo pilih Honda Brio? Terutama aku pilih Honda Soalnya kan dia kan praktis ya Honda Brio ini Jadi dia ukurannya kan ramping gini ya Jadi mau dipakai di jalan untuk manuver itu kan enak Terus mesinnya juga kan Ya memang mesinnya gak gede-gede banget sih Aku rasa sih cukupan lah 1200 aku rasa cukupan untuk harian Irit juga kan 1 banding 16an lah kurang lebih 1.16 ini, kok gue manual juga boros 1.16, 1.15 gue 1.10 bisa loh oh iya udah di operabre dalamnya enggak sih, tergantung kaki tergantung kaki ya waktu itu temen yang bawa, dia kakinya sopan bisa sampai 1.20 oh gitu manual ya oke, berarti kakinya yang gak sopan ini berarti kakinya gak sekolah oke, kalau gitu sekarang gue pengen tanya dulu nih, ini berarti mobil dari 2019 kan sama lo 2019 sampai tahun sekarang nih, 2022 sekarang masih worth it gak sih, pakai Honda Brio di tahun 2022 misalnya temen-temen ada yang mau beli mobil nih untuk Honda Brio menurut saya masih worth it banget terutama juga untuk lingkungan Indonesia yang BPM sekarang pada naik ya kan, Brio oke lah, karena hih irit tadi, jadi untuk cost jadikan juga lebih berhemat dan masih bisa pakai Pertilet ya masih bisa Pertilet 1.200 masih aman, karena peraturan sekarang keluar 1.400 ya, 1.400 ke atas walaupun saya masih ketemu mobil-mobil dia terus 1.400 oke pakai Pertilet tapi gak apa-apa gak boleh protes nanti diprotes balik oke oke, BBM oke terus masalah handling juga semua oke ya ya terus perawatan juga kan gak ribet-ribet banget apalagi kalau manual kan ya gak repot lah istilahnya paling cuma ganti oli, perawatan rutin gitu-gitu aja sih jadi ya masih worth it lah worth it banget ya ya memang gue akuin sih Brio itu kayaknya tahun sekarang tuh apalagi di zaman dengan BBM naik ini kayaknya akan lebih laris manis gitu ya betul oke, terus sekarang gue mau nanya modifikasinya nih pertama kali yang lo modifikasi apa nih? pertama kali justru bagian perintilan-perintilan yang di dalam kayak apa yang bawahnya pintu itu ini ya, shield plate door ya shield plate yang ada lampunya kayak gitu-gitu terus paling apa ya perintilan-perintilan kecil-kecil yang sebenarnya gak penting terus kayak mungkin kayak gini apa apa namanya mudguard ya bukan yang untuk list lampunya terus untuk list handguardnya itu kayak gitu-gitu stop lamp paling yang kecil-kecil kenapa penambahan itu dulu? ya kecil-kecil terus kayaknya bisa nih tambah ini tambah ini tambah lagi mulai main ke front lips terus ganti grillnya terus apa ganti untuk apa cover untuk ini apa fog lamp ya cover fog lamp diganti supaya bisa lebih berfungsi ya ya jadi ini ada DRL-nya ada LED-nya terus tambah pake wing GT wing di belakang buat lebih sporty gitu aja terus main ke velg baru velg ini terakhir berarti? velg masih sekitar dua bulan sebulan dua bulan kurang lebih segitu masih baru kenapa? kenapa lo mau ganti velg? karena kesan sportingnya langsung berubah begitu ganti velg langsung dapet banget ketika ganti? iya langsung looknya tuh kayak wih sporty banget gitu loh waktu diganti velgnya ini kayak bukan mobil gue nih iya betul banget langsung kayak orang diliat wih keren langsung pangling gitu langsung ganteng istilahnya mobilnya oh gitu ya? iya ini lo udah sering ganti velg berarti? belum ini velg ganti untuk pertama kalinya pertama kali ganti velg? jadi velg sebelum ini ya velg oli-nya ukuran 14 itu dan langsung diganti ini langsung looknya fresh banget beda kalau dari lo kan memang pasti berubah banget kan? berubah banget kalau lu sen ya kita gak bisa bohongin lah ganti velg udah pasti berubah lah gitu kan? tapi untuk kenyamanan segala macam itu menurut mas Kevin gimana sih? iya pasti juga berubah ya otomatis jadi dari yang standar jadi yang ganti yang model seperti ini pakai punya HSR jadi lebih enak lagi handlingnya lebih enak emang lebih enak ya? lebih enak jadi ya istilahnya semuanya jadi berubah lah jadi lebih keren lebih enak juga kayak gitu sih menurutku enggak soalnya kan kadang-kadang ada orang yang bilang wah kalau mobil di model itu nanti jadi gak nyaman jadi gak enak enggak saya sejujurnya menghindari untuk hal-hal yang apa ya istilahnya membuat kita repotan sendiri untuk dipakai daily jadi kalau ini sebenarnya kenapa saya merasa cocok ya? karena untuk daily masih enak juga benar saya sih kayak gitu jadi ya masih oke lah ibaratnya jangan bikin diri kita susah lah iya apalagi kalau itu mobil lo satu dan cuma itu yang dipakai daily betul jangan sampai bikin susah betul banget modus sesuai kebutuhan aja iya ini ganti velgnya kemarin dimana ini mas? di quality works boleh gak ceritain pengalaman mas Kevin waktu ganti velg di quality works? boleh boleh jadi ya masuk quality works ketemu sama orang-orangnya disana ramah-ramah enak banget diajak sharing terus apa waktu mau cari velgnya juga di kasih saya kan saya pingin yang hitam nih ditunjukin lah display-nya yang hitam apa aja velgnya terus konsul untuk ringnya bagus pakai yang berapa saya pingin lebih gede dari bawaannya bawaannya kan cuma 14 saya tanya bagus di 15 atau 16 mereka waktu itu rekomen 16 oke lah cari yang 16 terus akhirnya ya ketemu yang Tokyo ini HSR Tokyo ya jadi terus fitting segala macem terus apa dipakai bannya acelera PHIR 195 50 ya 50 ya nih ya ring 16 terus ya jadi kayak gini nih keren banget waktu mili-mili itu sempat fitting-fitting juga berarti ya ya fitting-fitting coba-cobain selain selain Tokyo waktu itu ada satu lagi cuman saya serpnya ke Tokyo akhirnya pakai Tokyo gimana menurut mas Kevin tuh pelayanan HSR yang dengan adanya fitting-fitting velg secara-cara wah itu sangat membantu kita ya jadi untuk melihat looks mobil kita ini gimana waktu dipasang velg tersebut kan jadi kita jadi tahu gitu loh dan juga kan enggak usah berangan-angan lagi kan oh enggak usah ngayang jorok iya betul langsung bisa lihat oh jadi kayak gini cocokan yang ini nih jadi ya bisa langsung pilih kan yang cocok kayak gitu oke jadi menurut mas Kevin pelayanan di Quality Wars seperti apa mas? oke banget baik banget orang-orangnya ramah terus profesional tenaga-tenaganya kan cukup rekomendasi lah ya? rekomend banget malah ini tokonya ada disini nih Quality Wars ya jadi buat temen-temen daerah Surabaya sekitarnya bisa langsung mampir aja ke situ oke mas Kevin apa lagi yang udah dimodifikasi nih? kayak gue liat kenal potnya juga udah diganti tadi ya kalau untuk dari looks dari depan kan tadi yang sudah saya sebutkan kalau untuk dari yang kenal pot itu sebenarnya dari front pipe, down pipe, sama muffler sudah diganti juga seperti full system ya? ya full system pakai yang racing terus apa lagi ya? paling bagian interior sih bagian interior setirnya pakai racing terus head unit ganti handlingnya juga tadi oh iya di tinggiin ya? betul itu pakai yang agak tinggi-tinggi kenapa itu kok di tinggiin? kesannya supaya kayak rally gitu loh mobil apa-apa? ya rally-rally kan biasanya tinggi-tinggi tuh ya dia tinggi tapi dopebox kan? iya kalau ini kan cuma looks-nya aja tapi gak apa-apa karena menurut gue gini loh suatu mobil, sebuah mobil itu kan pasti ada yang punya nya nih misalnya kayak datang Rio ini punya mas Kevin gitu kan ya dimodifikasi ya bagaimanapun itu untuk menunjang kenyamanan mas Kevin di dalam kendaraan betul sih iya kan? apalagi nanti sering jalan-jalan sering jalan-jalan tak pakai mobil? iya lumayan sering banget hampir tiap hari pakai mobil hampir tiap hari malah apalagi kalau udah ganteng gini ya? iya sering-sering dipakai yang tadinya gak pengen jalan pun jadi cepat-cepat ada jalan aja naik mobil aja deh oke mas Kevin terakhir nih lu punya kritik atau saran gak untuk HSR wheel atau untuk quality works? hmm kritik atau saran mungkin ini aja sih kali masukan ya boleh mas mungkin bisa diperbanyak lagi untuk velg-velg desain original nya jadi kan kita juga sebagai konsumen semakin banyak lagi pilihannya kan kita juga semakin seneng gitu aja sih paling oke untuk kualitas semuanya sih kayaknya sudah oke banget jadi kayaknya tinggal ditingkatin aja sih siap mas Kevin terima kasih banyak ya sekali lagi terima kasih banyak mas Kevin thank you thank you thank you udah percayakan velgnya kepada HSR wheel dan bannya kepada selera ya thank you ya ini sedikit cerita dari mas Kevin dari Surabaya nanti gua akan ngobrol ke kota kalian juga yang mau diliput mobilnya juga boleh lah langsung aja hubungi tau ke kalian bilangin bang mobil saya pengen di review bang nanti kita ajakin ngobrol bareng-bareng yang pasti ingat satu pesan gua balik lagi modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan selama lu tidak merugikan orang lain tidak menggunakan tidak merugikan pengguna jalan lain go ahead silahkan oke sekali lagi terima kasih banyak mas Kevin thank you thank you jual diri-jual diri jangan lupa ingat velg ingat HSR selamat menikmati